Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu dalam Kelibungan dan limpahan rahmatnya Pada kesempatan kali ini saya akan Sharing ya mengenai Ini ya Kita membahas Mengenai diri sendiri Diri yang sejati Gitu ya Jadi Ini ya Ini maaf ya karena sering Bikin konten di dalam Kendaraan di dalam mobil ya karena Mungkin ya beberapa waktu terakhir Memang sering keluar ya Jadi menyempatkan waktu di luar ya Untuk bikin konten seperti itu Jadi Kadang ini sulit Menyempatkan waktu khusus seperti itu Jadi ya mohon maaf ya Jika Lokasi atau tempat Yang buat bikin konten kurang Sesuai dengan apa yang dibahas ya Dengan temanya Karena memang ya beberapa waktu terakhir Sering ada Keperluan ini ya Di luar rumah Jadi Ini Ya seperti itulah ya Nah jadi Pada kesempatan kali ini Saya akan sharing ya Mengenai Ini Mengenai diri sendiri Diri yang sejati Ya terkadang Kita Sebagai manusia Ya Karena mungkin setiap hari Disibukan oleh Kegiatan Kegiatan rutinitas Aktivitas sehari-hari Kayak Bekerja Kan setiap hari Berusaha Berdagang Atau berwira swasta Atau berbisnis Sekadang Waktu kita kan habis disitu ya Ya Sebagian besar Maksimal lah Hampir Ya 80% 90% Atau mungkin bahkan ada ya 90% Itu waktunya Terforsir habis untuk Itu Untuk mencapai apa tujuan kita Tujuan secara Duniawi ya Setiap orang kan punya tujuan Punya Keinginan Punya cita-cita Atau punya sesuatu Yang ingin dicapai Atau dirai Nah terkadang kita Di pikiran kita Dan hati kita itu Disibukan oleh itu Jadi apa ya Pencapaian Tujuan kita Ya meskipun setiap orang Juga tujuannya berbeda-beda ya Gak sama ya Tapi Ya mungkin gak jauh-jauh Dari duniawi Dari materi Dan Uang ya Untuk biaya Hidup kita ya Nah tetapi Meskipun kita sibuk Memang ya Di Di dalam Setiap Ajaran agama Terutama kita Muslim ya Atau mungkin Di ajaran agama Yang lain pun Diajarkan Jadi hidup itu Memang butuh Keseimbangan ya Antara Dunia dan Akhirat Jadi Meskipun kita Mengejar dunia Ya Tetapi Jangan Dijadikan itu Sebagai suatu Tujuan Akhir Atau Tujuan satu-satunya Kita harus punya ini Punya itu Punya investasi Punya usaha Pasif income Punya rumah yang banyak Punya usaha yang banyak Karyawan yang banyak Seperti itu memang bagus Untuk kita mempersiapkan Hidup di dunia Secara Materi ya Dan juga nanti Untuk keluarga Dan keturunan kita Nanti Itu memang bagus Apa Ya memang harus Begitu Tetapi kita juga harus Ingat juga ya Bahwa hidup kita Itu gak hanya Di dunia saja Nah setelah Kehidupan di dunia Itu ada kehidupan Yang jauh lebih panjang lagi Kayak gitu Yang jauh lebih Apa namanya Lebih lama Dibandingkan kita Yang hidup di dunia sekarang Ya jadi Boleh kita mengejar dunia Tetapi jangan Ini Jangan membuat lalai Kita Mengenai Ilmu-ilmu Akhirat Kayak gitu Terutama Kita dalam Mengenal diri kita sendiri Diri yang sejati Itu pun kita untuk Tujuannya untuk Menuju kepada Tuhan ya Jadi di dalam Al-Quran Dijelaskan juga ya Allah sudah menyampaikan Kejarlah akhiratmu Ya Jadi tujuan utama Kita jangan dunia Kejarlah akhiratmu Tapi jangan lupakan Duniamu Kayak gitu Tapi Jangan lupakan Duniamu Kita Beribadah Ya Kita berbuat baik Kita Memikirkan Kehidupan kita Di akhirat nanti Tetapi Jangan lupakan Duniamu Jadi kita harus Bekerja Kita harus berusaha Kita harus mungkin Berdagang ya Atau berwira swasta Atau berbisnis Ya Nah itu Untuk Ini Untuk kita Mencukupi Kebutuhan-kebutuhan Kehidupan Biaya hidup Atau Ya yang Inilah untuk Keluarga kita Nah seperti itu Nah tetapi Jangan lupakan Jadi Di dalam Al-Quran pun Kita juga Sudah diperingatkan Ya kan Sesungguhnya Ya Sesungguhnya Manusia Ya Manusia yang hidup Semua manusia Yang hidup di Baik itu Dengan agama Apapun Dengan warna kulit Apapun Kebangsaan Apapun Semuanya Sesungguhnya Manusia yang hidup Di dunia Itu adalah Dalam Keadaan Tertidur Nah Itu dijelaskan Juga Sesungguhnya Semua manusia Itu dalam Keadaan Tertidur Nah nanti Kalau Kita Benar-benar Memenjamkan Mata Untuk selamanya Dalam artian Kita sudah Meninggal ya Meninggal dunia Meninggalkan dunia Nah sudah Terlepas Antara Roh dan Badan kita Nanti Kalau Kamu sudah Memejamkan mata Untuk selamanya Mata fisik kita Sudah terpejam Untuk selamanya Maka Barulah kamu Terbangun Ya kan Jadi sesungguhnya Manusia itu Manusia yang hidup Itu sebenarnya Tertidur Dalam kondisi Tertidur Nanti Setelah Kita Memejamkan mata Untuk selamanya Nggak akan Bangun lagi Nah Maka Barulah kita Terbangun Nah jadi Makanya Orang hidup itu Seperti mimpi Mungkin ya Ini Kita memahami Dari satu sisi Jadi Seperti mimpi Jadi terkadang Ada memang Orang yang hidup itu Ya mimpi kan Ada yang Kebanyakan nih Orang Bermimpi kan Nggak sadar Nggak menyadari Tetapi Mimpi juga Ada yang Dalam kondisi Sadar Karena Allah Memberikan suatu Petunjuk itu Salah satunya Melalui Nah ada Itu dalam Kondisi Sadar Nah jadi Ada juga yang Manusia hidup Yang nggak sadar Makanya manusia Banyak Yang hidup Di dunia Ya Terlalu Ambisi Mengejar Duniawi Ya punya Investasi Punya rumah Banyak Punya Terlalu ambisi Duniawi ya Nah akhirnya Lupa lah Akan dirinya Yang sebenarnya Lupa Tidak mengenal Dirinya yang Sejati Jadi ya Hanya mengenal Dunia Saja Uang-uang Dan uang Dan materi Mengumpulkan Uang dan materi Tapi lupa Dia tidak Mengenal Dirinya sendiri Siapa Sejatinya Dirinya itu Diri yang Sejati ya Nah seperti itu Jadi Makanya orang Banyak yang Disibukan oleh Hal-hal yang Sifatnya Duniawi Tapi Lupa Untuk kita Mengenal Diri sendiri Ya Di dalam Al-Quran Tadi dijelaskan Bahwa manusia hidup Itu Sebenarnya Dalam kondisi Tertidur Barulah Kalau dia Sudah Memenjamkan Mata Untuk selamanya Sudah meninggal Ya Roh kita Dan jasad Kita Sudah terpisah Nah barulah Kita terbangun Makanya Sebelum kita Benar-benar Mati Ya Maka Belajarlah Mati Di dalam hidup Ini Di dalam Ilmu Tasawuf Ada ya Di dalam Islam ya Khususnya Ilmu Tasawuf Nah Belajarlah Mati Di dalam hidup Mati Sajroneng Urib Di dalam Kehidupan Mati Di sini Itu Mematikan Secara Maknawiah Ya Segala Unsur Nafsu-nafsu Yang ada Di dalam diri kita Nafsu Duniawi Materi Apa yang Ya semuanya Itu di Di Ini Dikendalikan Di Dilerem Dilerem Dimatikan Secara Maknawiah Nah makanya Orang Beribadah Itu kan Ini ya Harus Khusus Diusahakan Khusus Kita Sholat Kita Khusus Sholat Lima Waktu Sholat Sunnah Sholat Hajat Sholat Malam Itu Khusus Nah Bahkan Ada yang Menjelaskan Bahwa Sholat Kamu Seolah Kamu Akan Mati Besok Pagi Ya kan Supaya Apa Supaya Kita Khusus Tetapi Bekerjalah Kamu Seolah Kamu Akan Hidup Selamanya Supaya Apa Supaya Kita Semangat Untuk Mencari Nafkah Untuk Keluarga Seolah Kita Akan Hidup Selamanya Jadi Dua-duanya Itu Harus Seimbang Sholat Kamu Seolah Kamu Akan Mati Besok Pagi Jadi Kita Benar Khusus Kita Benar Menghadap Kepada Tuhan Kita Memohon Ampun Atas Segala Dosa Dan Kesalahan Yang Kita Lakukan Baik Yang Disengaja Ataupun Yang Tidak Nah Seperti Itu Jadi Khusus Khusus Itu Kan Ada Di Hati Dirasa Khusus Jadi Itu Sudah Diingatkan Sama Allah Kita Kejarlah Akhirat Tapi Jangan Lupakan Duniamu Jadi Yang Yang Pertama Itu Kita Berfikir Ke Akhirat Ibadah Karena Kita Hidup Di Dunia Kita Mencari Nafkah Kita Berusaha Itu Juga Ibadah Ibadah Untuk Bekel Kita Di Akhirat Nah Seperti Itu Karena Di Akhirat Itu Kehidupan Lebih Panjang Dan Lebih Lama Jadi Kita Berusaha Melek Ilmu Akhirat Nah Kalau Ilmu Akhirat Itu Kan Makanya Dijelaskan Belajarlah Mati Sajroneng Urip Mati Di Dalam Hidup Nah Itu Juga Mati Di Dalam Itu Pengertiannya Luas Ya Baik Gitu Ya Bukan Kita Ini Itu Memang Mati Sajroneng Urip Itu Memang Satu Kalimat Tapi Itu Pengertiannya Sangat Luas Sekali Sangat Dalam Sekali Kalau Dijelaskan Ya Itu Jadi Banyak Banget Ya Seperti Itu Nah Jadi Itu Ya Jadi Meskipun Kita Disibukan Oleh Kegiatan Aktivitas Sehari-hari Dunia Kalau kita Kejar Itu Tidak Ada Habisnya Materi Kalau kita Kejar Itu Tidak Ada Habisnya Benar Itu Orang Semakin Kaya Terkadang Bukannya Dia Semakin Bersyukur Tetapi Semakin Serakah Dan Tamak Itu Karena Ya Itu Dunia Itu Kita Hidup Di Dunia Itu Seperti Orang Tertidur Dari Banyak Orang Tidak Sadar 100% Kita Hidup Di Dunia Jadi Makanya Banyak Orang Yang Terpleset Dan Tergelincir Oleh Kemilaunya Dunia Nah Seperti Itu Jadi Kita Sudah Diingatkan Ya Di Dalam Al-Quran Supaya Bagaimana Kita Harus Hidup Di Dunia Ya Kita Cinta Dunia Boleh Tetapi Jangan Berlebihan Kayak Gitu Jangan Berlebihan Secukupnya Saja Jadi Harus Seimbang Ya Antara Dunia Dan Akhirat Antara Kita Mengejar Dunia Dan Kita Beribadah Yang Tujuannya Ke Akhirat Itu Seimbang Jangan Hanya Memikirkan Dunia Saja Seperti Itu Akhiratnya Kita Tidak Pikirkan Nah Itu Keliru Jadi Banyak Orang Yang Tidak Sadar Disitu Nah Untuk Kita Bisa Mengetahui Ya Diri Kita Yang Sejati Nah Diri Kita Yang Sejati Nah Kita Juga Harus Menyempatkan Waktu Untuk Diri Kita Sendiri Jangan Kita Disibukan Oleh Ini Oleh Aktivitas Sehari-hari Yang Menguras Energi Untuk Mengejar Duniawi Nah Jangan Seperti Itu Ya Secukupnya Kita Mencari Dunia Itu Secukupnya Saja Tidak Usah Berlebihan Seperti Itu Nah Terus Yang Selanjutnya Ya Kita Mengenal Bahwa Ada Sebuah Hadis Itu Menjelaskan Ya Barang Siapa Yang Mengenal Dirinya Maka Akan Mengenal Tuhannya Nah Jadi Kita Mengenal Tuhan Dari Mana Dari Dalam Bukan Dari Luar Ya Kan Kita Mengenal Tuhan Dari Dalam Iman Itu Pun Ada Di Dalam Bukan Di Luar Nah Di Dalam Hati Dalam Kolbu Di Roh Kita Nah Keimanan Itu Ya Kita Belajarlah Untuk Mengenal Diri Sendiri Yang Sejati Sejati Itu Berarti Yang Bener Kebenaran Yang Sejati Yang Bener Yang Hakiki Yang Sesungguhnya Yang Hakikatnya Yang Hakiki Yang Sesungguhnya Yang Sejati Nah Siapa Kita Yang Sebenarnya Yang Sejati Kadang Orang Banyak Yang Enggak Mengenal Dirinya Kadang Misal Contoh Seorang Artis Ya Dia Disibukan Contoh Ini Ya Seorang Artis Setiap Hari Pikirannya Terus Waktunya Energinya Terus Ya Waktu Pikiran Hati Semuanya Kehidupannya Itu Difokuskan Untuk Karirnya Karir Dan Materi Ya Karir Dan Materi Yang Dia Tuju Ya Difokuskan 90% Untuk Karirnya Ya Memang Mungkin Bisa Saja Karirnya Naik Menanjak Naik Daun Ya Tetapi Terkadang Orang Kalau Dia Disibukan Oleh Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Itu Semakin Dia Naik Ke Atas Semakin Tidak Mengenal Dirinya Diri Yang Sejati Nah Jadi Diri Itu Juga Ini Ya Ada Yang Kita Mengenal Diri Kita Secara Identitas Ada Secara Personalitas Nah Yang Saya Maksud Disini Itu Adalah Secara Personalitas Karena Berbeda Antara Identitas Dan Personalitas Ya Kalau Secara Identitas Ya Misalkan Contoh Aku ya Aku Misal Saya Aku Seorang Dokter Misal Nah Dokter Itu Identitas Ya Misal Aku Seorang Guru Misal PNS Misal Guru Itu Juga Identitas Itu Profesi Pekerjaan Ya Kan Dokter Itu Juga Profesi Pekerjaan Ya Kan Seorang Pejabat Pejabat Itu Juga Profesi Pekerjaan Itu Identitas Bukan Personalitas Ya Jadi Kayak Nama Apakah Siapa Aku Misal Namaku Misal Siapa Misal Aku Nama Namaku Misal Budi Misal Budi Misal Nah Apakah Aku itu Budi Nah Budi Itu kan Identitas Nama Yang diberikan Oleh orang tua Kita Kepada Kita Ya Jadi Namanya Setiap orang Namanya Berbeda-beda Itu Identitas Ya Jadi Kalau Personalitas Itu Segala Sesuatu Yang Kita Bawa Darilah Semenjak Kita Lahir Kita Dilahirkan Sebagai Seorang Muslim Ya Atau Kita Dilahirkan Sebagai Seorang Nasrani Atau Kita Dilahirkan Dari Seorang Katolik Seorang Buddha Hindu Itu Personalitas Ya Karena Ini Kita Tidak Bisa Memilih Kita Dilahirkan Dari Siapa Ya Kan Apakah Seorang Muslim Apakah Seorang Nasrani Ataukah Seorang Hindu Buddha Ataukah Seorang Katolik Ataupun Atais Sekalipun Kan Kita Tidak Bisa Memilih Nah Itu Salah Satu Contoh Personalitas Ya Jadi Segala Sesuatu Yang Sudah Diberikan Tuhan Kepada Kita Yang Kita Tidak Bisa Merubahnya Nah Itu Personalitas Yang Sejati Yang Sebenarnya Nah Kalau Kita Seorang Pedagang Wira Swasta Kita Seorang Ahli Bisnis Gitu Ya Bisnis Apa Gitu Kan Nah Itu Adalah Identitas Identitas Itu Bisa Kita Cari Bisa Kita Bentuk Kita Bisa Kita Buat Bisa Kita Ini Apa Namanya Memperoleh Dengan Usaha Ya Kan Itu Kayak Misal Kita Pengen Jadi Seorang Pebisnis Nah Kita Harus Belajar Ilmu-ilmu Bisnis Kita Ingin Menjadi Seorang Ini Apa Pegawai Pemerintah Misal Apa Guru Atau Di Pemda Pejabat Pemerintah Misalnya Di Kapupaten Atau Di Provinsi Nah Itu Itu Identitas Itu Bisa Kita Cari Bisa Kita Peroleh Dengan Usaha Ya Kan Bisa Kita Bentuk Jadi Nama Kita Itu Kan Dikasih Sama Orang tua Kita Nah Itu Juga Identitas Bukan Bukan Personalitas Ya Jadi Berbeda Ya Identitas Itu Segala Sesuatu Yang Bisa Dirubah Atau Yang Kita Cari Kita Bentuk Kita Peroleh Itu Bisa Tetapi Kalau Personalitas Itu Segala Sesuatu Yang Sudah Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Dan Kita Tidak Bisa Memilih Dan Kita Tidak Bisa Memperoleh Atau Merubahnya Itu Secara Personalitas Bahwa Misal Kita Dilahirkan Itu Tidak Sendiri Ada Saudara Saudara Yang Ada Sedulur Papat Saudara Empat Itu Menyertai Kita Itu Personalitas Kita Harus Mengenal Itu Yang Berusaha Terus Kita Sebagai Manusia Diciptakan Lebih Sempurna Dari Makhluk Yang Lain Bahwa Kita Itu Terdiri Dari Badan Kasar Dan Badan Alus Itu Juga Personalitas Kita Mengenal Diri Kita Yang Sejati Secara Personalitas Piranti Piranti Yang Ada Di Dalam Diri Kita Ada Pikiran Alam Pikir Ada Alam Rasa Ada Cipta Rasa Karsa Nah Itu Kita Mengenal Diri Kita Secara Personalitas Kita Belajar Memahami Diri Sendiri Ada Cipta Rasa Karsa Ada Alam Bawah Sadar Ada Badan Kasar Ada Badan Halus Ada Struktur Hati Juga Berlapis Lapis Rasa Kita Berlapis Lapis Ya kan Ada Banyak lah Kita Ada Nyawa Ada Sukma Ada Roh Ada Ya Banyak lah Yang ada Di dalam diri kita Itu kan Secara Personalitas Yang diberikan oleh Tuhan Kepada kita Semenjak kita Dilahirkan Kita Kita gak bisa Merubahnya Ya Nah Maksudnya Kita Disini Membahas Itu ya Jadi kita Mengenal diri kita Secara personalitas Siapa sih aku Misal Kayak misal Aku Ini Mempunyai tangan Saya makan Makan Menggunakan Tanganku Bekerja Menggunakan Tanganku Menulis Apakah ini Tangan Tangan Ini Bisa Mewakili aku Ya kan Enggak ya Enggak bisa ya Tanganku Ya kayak misal nih kita Ini secara fisik ya Ini secara fisiknya dulu Nah jadi Kita punya tangan Ya kita beraktifitas Kita masak Kita makan Kita menggunakan tangan Kita Apa aja lah Bekerja Kita menulis Kita menggunakan tangan Ya apakah ini Kan tanganku Ya kan Tanganku Apakah tangan ini Bisa mewakili aku Ataukah tangan ini Merupakan bagian dari Aku Ya kan Tangan ini Enggak bisa Mewakili aku Karena tanganku Itu Merupakan Bagian dari Aku Nah seperti itu ya Jadi aku Aku berjalan Dengan kakiku Ya ini kita Belajar secara fisik dulu ya Gitu ya Ada segala sesuatu itu Ada yang secara fisik Ada secara non fisik Ada secara syariatnya Ada secara Ilmu hakikatnya Ya kan Jadi Lengkap ya Seperti itu ya Nah jadi Kita berjalan Aku berjalan Dengan kakiku Kakiku Ya kan Apakah kaki itu Mewakili aku Kan bukan Kakiku Kaki itu Merupakan bagian dari Aku Kayak misal Telinga Kita mendengar dengan Telinga ya Telingaku Gitu kan Kan Aku kan bukan Telinga Yang disebut dengan Aku itu Telinga ini bukan Aku Tetapi Telingaku Merupakan bagian dari Aku Dengan mataku Mulutku Dengan hidungku Menghirup udara segar Dengan hidungku Dengan melihat dengan Mataku Apakah Mata ini Bisa disebut dengan Aku Kan enggak Mataku Itu Berarti mata ini Merupakan bagian Dari aku Nah aku itu Dimana Ya memang sulit ya Belajar ini ya Harus Ada harus Bertahap Jadi itu juga harus Ada dasar fondasinya Kuat Jadi enggak Enggak Keliru Atau salah paham Nah jadi Kita belajar Aku itu Secara Personalitas ya Seperti itu Kayak tanganku Telingaku Mataku Hidungku Mulutku Itu Badanku Itu Semuanya itu Perangkat-perangkat Fisik yang ada Di dalam diri kita itu Merupakan bagian Dari aku Bukan aku yang Sejati Yang sebenarnya Bukan Merupakan bagian Dari aku Ya Terus Akunya itu Ada dimana Aku ya Nah Jadi ini memang Pembahasan yang Ini ya Agak Agak sulit Untuk Disampaikan ya Jadi Terkadang Orang kalau Pemahamannya Kurang Nanti bisa Salah paham ya Disitu ya Ya dia harus Benar-benar Hati-hati Dan pelan-pelan Kita mengenal Diri kita yang Sejati ya Seperti itu Nah yang Sejati Terkadang Orang Yang terlalu Mengejar duniawi Berpikir Semua hidupnya Ditujukan 90% Untuk Mengejar materi Itu mereka Semakin Tidak Mengenal Dirinya sendiri Semakin Tidak Mempunyai Waktu Untuk Dirinya Sendiri Untuk Keluarganya Semakin Berkurang Apalagi Untuk Dirinya Sendiri Semakin Kehilangan Dirinya Sendiri Terkadang Orang Menjadi Artis Ya Naik Daun Duitnya Banyak Rumahnya Banyak Itu Terkadang Mereka Tidak Mengenal Dirinya Sendiri Tidak Ada Waktu Untuk Dirinya Sendiri Kehidupan Dirinya Sendiri Dan Terkadang Semakin Jauh Dengan Dirinya Sendiri Seperti Itu Diri Yang Sejati Nah Nah Jadi Kita Untuk Lebih Mengenal Diri Kita Yang Sejati Itu Kita Harus Sering Menyempatkan Waktu Untuk Diri Kita Sendiri Jadi Kita Berusaha Masuk Kedalam Diri Masuk Itu Kan Di Dalam Belajar Masuk Kedalam Diri Maka Nanti Kita Akan Lebih Mengenal Diri Kita Yang Sebenarnya Diri Kita Yang Sejati Bukan Secara Identitas Tapi Secara Personalitas Nah Barang Siapa Yang Mengenal Dirinya Maka Akan Mengenal Tuhannya Jadi Kita Harus Mengenal Diri Kita Dulu Diri Kita Yang Sejati Itu Siapa Bagaimana Berasal Dari Mana Dan Nanti Akan Kemana Kita Harus Tahu Nah Makanya Di Dalam Ilmu Tasawuf Ada Juga Kalau Kita Bahas Dengan Antara Ilmu Di Dalam Al-Quran Dalam Islam Ilmu Tasawuf Sama Ilmu Dari Leluhur Kita Ya Sama Hampir Sama Cuma Penyampaiannya Yang Berbeda Bahasanya Tapi Isinya Hampir Sama Misal Di Dalam Ini Kita Kan Harus Sering Menyempatkan Waktulah Untuk Kita Lebih Mengenal Diri Sendiri Kita Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Masuk Itu Kan Di Dalam Ya Kan Belajar Masuk Sekolah Masuk Sekolah Berarti Kan Ini Belajar Dia Masuk Sekolah Kalau Keluar Sekolah Kan Berarti Keluar Enggak Sekolah Donng Ya Kan Kita Bekerja Masuk Kerja Berarti Kan Kita Bekerja Di Dalam Ya Kan Kalau Kita Keluar Kerja Berarti Itu Resign Kita Tidak Bekerja Ya Kan Kita Belajar Itu Masuk Ya Kan Kalau Kita Pengen Kenal Diri Kita Yang Sejati Ya Kita Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Semakin Kita Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Maka Kita Akan Semakin Mengenal Diri Kita Yang Sejati Ya Seperti Itu Yang Sejati Jadi Beda Dengan Yang Personal Dengan Pekerjaan Profesi Status Sosial Ekonomi Materi Duniawi Itu Berbeda Kayak Gitu Itu kan Di luar Diri Kita Yang Itu Secara Identitas Tapi Secara Personalitas Kita Harus Berusaha Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Nah Di dalam Khasanah Ilmu Leluhur Itu ya Dengan Banyak Cara Dengan Kita Bermeditasi Bisa Semakin Kita Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Nanti Disitu Kita Akan Menemui Banyak Hal Banyak Hal Yang Yang Kita Temui Di Dalamnya Nanti Semakin Kita Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Maka Itu Akan Semakin Luas Kita Mengenal Mengenal Alami Atau Mengetahui Hal-hal Yang Belum Kita Ketahui Semakin Kita Masuk Kedalam Diri Jadi Perlu Kita Untuk Belajar Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Jadi Sempatkanlah Waktu Untuk Kita Mengenal Diri Kita Sendiri Yang Sejati Jadi Kalau Kita Mengenal Diri Sendiri Itu Memang Prosesnya Enggak Enggak Mudah Dan Enggak Instan Itu Butuh Waktu Proses Dan Pelatihan Pembelajaran Yang Konsisten Yang Terus Menerus Jadi Enggak Hanya Sekedar Pemahaman Secara Ini Pengetahuan Tetapi Juga Harus Dilakukan Kita Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Nah Bahkan Itu Kalau Di Dalam Cara Masuknya Itu Juga Ini Kalau Dipahas Juga Jadi Banyak Banget Jadi Bertahap Nah Itu Kalau Di Dalam Islam Juga Ada Seperti Itu Mengenal Diri Sendiri Sendiri Yang Diri Sendiri Yang Sejati Seperti Itu Ada Itu Di Ilmu Tasawuf Jadi Ya Itu Dengan Kita Mematikan Apa Diri Kita Secara Makna Wiyah Kalau Di Dalam Islam Matilah Sebelum Kamu Benar Benar Mati Mati Sajroneng Urib Kalau Di Dalam Ilmu Leluhur Dengan Kita Bermeditasi Gitu Kan Kita Akan Lebih Mengenal Diri Kita Yang Sejati Seperti Itu Nah Terus Ya Gitu Kadang Karena Kita Terlalu Sibuk Maka Kita Nggak Ada Waktu Semakin Kita Jauh Dengan Diri Kita Sendiri Semakin Kita Nggak Menjadi Diri Kita Sendiri Ya Kan Meniru Ini Meniru Itu Pengen Seperti Ini Pengen Seperti Itu Mau Berubah Seperti Mereka Terkadang Kita Kehilangan Diri Kita Sendiri Jati Diri Kita Sendiri Karena Ya Kita Terlalu Banyak Melihat Keluar Seperti Itu Ya Jadi Perlu Kita Mengenal Diri Kita Sendiri Dari Dalam Bukan Dari Luar Kita Mengenal Tuhan Juga Dari Dalam Bukan Dari Luar Nah Ini Pemahamannya Dalam Ya Kalau Ini Cara Caranya Nah Ini Secara Garis Besarnya Saja Bertahap Jadi Di dalam Al-Quran Juga Dijelaskan Itu Kita Mengenal Diri Kita Yang Sejati Jadi Itu Kan Ada Kalimat Mengutip Dari Al-Quran Itu Kita Memahami Nah Ini Kita Untuk Memahami Belajar Mengenal Diri Sendiri Kita Juga Salah Satunya Itu Wajib Ini Kita Harus Paham Kalimat La Ilah Ha Ilah Allah Iya Kan Ya Semua Omat Muslim Tahu Kalimat Ini Nah Ilah Ilah Allah Bahkan Di luar Muslim Juga Banyak Yang Tahu Ya Kayak Gitu Ya La Ilah Ilah Allah Bahwa Sesungguhnya Tidak Ada Tuhan Selain Allah Ya Kan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Nah Jadi Kita La Ilah Ilah Itu Jangan Hanya Sekedar Dibaca Jangan Hanya Sekedar Diterjemahkan Ya Kan Tapi Kita Harus Tafsirkan Makna Dan Isi Di Dalamnya Apa La Ilah Ilah Itu Bahwa Itu La Ilah Itu Menafikan Ya Menafikan Jadi Tidak Ada Segala Sesuatu Apapun Di Dunia Ini Ya Kecuali Hanya Allah Ya Kan Tidak Hanya Tidak Ada Tuhan Selain Allah Ya La Ilaha Ilallah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tapi Tidak Ada Segala Sesuatu Apapun Di Dunia Ini Kecuali Hanya Allah Ya Kita Pahamilah Jangan Hanya Diterjemahkan Ya Terkadang Kita Umat Muslim Memahami Ayat Ayat Al-Quran Satu Ayat Aja Diterjemahkan Coba Kita Belajar Terjemahannya Maknanya Isinya Tafsirannya Cara Pengaplikasianya Cara Penerapannya Dari Satu Ayat Itu Juga Kalau Dijabarkan Jadi Banyak Banget Jangan Hanya Diterjemahkan Ya Kayak Kita Membaca Ini Buku Kayak Baca Koran Kayak Gitu Hanya Sekedar Membaca Kita Membaca Korannya Harus Tahu Isinya Maknanya Tafsirannya Cara Pengaplikasianya Cara Penggunaannya Tafsir Itu Juga Banyak Luas Jadi Tafsiran Itu Yang Menurut Ini Ini Itu Banyak Ditafsirkan Itu Jadi Banyak Dari Satu Ayat Ya Jadi La Ilha 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 Allah Kayak Misalnya Contoh Kita Untuk Ini Salah Satu Cara Untuk Mengenal Kita Diri Sendiri Kita Harus Taham Kalimat Itu Ya Nah Jadi La Ilha Ilha Kayak Misalnya Kita Ya Bagi Orang Orang Yang Muda Ya Atau Mungkin Kita Sudah Tua Dulu Kan Pernah Muda Nah Terus Apa Kayak Misal Seseorang Seorang Laki Laki Misal Suka Dengan Seorang Perempuan Ya Misal Budi Suka Dengan Wati Misal Budi Suka Dengan Wati Misal Teman Sekolah Ya Aku Suka Apa Hanya Engkau Hanya Kamu Yang Saya Aku Suka Sama Kamu Aku Cinta Sama Kamu Sayang Sama Kamu Ya Tapi Berbeda Kalimatnya Jika Nah Kalau Kita Suka Sama Kamu Aku Suka Sama Kamu Misal Si Budi Suka Sama Si Wati Misal Ya Nah Suka Sama Kamu Cinta Sama Kamu Sayang Sama Kamu Ada Kemungkinan Nggak Suka Yang Lain Ada Kemungkinan Nggak Cinta Yang Lain Ada Kemungkinan Nggak Kita Sayang Kepada Yang Lain Ada Karena Kalimatnya Hanya Aku Suka Sama Kamu Ya Kan Aku Sayang Sama Kamu Berarti Di luar Itu Ada Sayang Sayang Yang Lain Ada Suka 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 Yang Lain Berapa Ya Kan Ada Tiga Empat Lima Sepuluh Ya Mungkin Ya Ada Cinta Yang Lain Ada Satu Dua Tiga Empat Memang Di depan Wati Di depan Si Wati Itu Ya Hanya Kamu Seorang Ntar Di depan Yang Lain Kamu Seorang Kamu Seorang Seperti Itu Ya Tapi Beda Kalimatnya Dengan Di dunia Ini Gak ada Yang Saya Suka Gak ada Yang Saya Sayang Cintai Kecuali Hanya Kamu Ya Kan Gak ada Yang Saya Cintai Kecuali Hanya Kamu Gak Ada Jadi Di dunia Ini Gak Ada Seorang Pun Yang Saya Suka Kecuali Hanya Wati Gitu Kan Hanya Kamu Nah Seperti Itu Kan Kalimatnya Bereda Jadi Meskipun Si Budi Suka Sama Si Wati Tapi Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Gak Ada Yang Lain Kecuali Si Wati Ya Kan Gak Ada Jadi Meniadakan Menafikan Meniadakan Segala Sesuatunya Tidak Ada Cinta Yang Lain Suka Yang Lain Kecuali Hanya Wati Tapi Beda Dengan Kalimatnya Aku Suka Sama Kamu Berarti Ada Kemungkinan Suka Suka Yang Lain Di Belakang Banyak Ya Kan Seperti Itu Penafsirannya Secara Secara Mudah Kita Pahami Seperti Itu Jadi Begitupun Dengan Kalimat La Ilaha Allah Jadi La Ilaha Itu Berarti Kita Menafikan Bahwa Tidak Ada Segala Sesuatu Apapun Di dunia Ini Kecuali Hanya Allah Tidak Ada Yang Kita Sembah Kecuali Hanya Beda Di kalimatnya Dengan Hanya Allah Yang Wajib Kita Sembah Ada Nggak Kemungkinan Tuhan Yang Lain Selain Allah Ada Ada Kita Menyembah Kepada Tuhan Ya Tuhan Itu Namanya Allah Di Dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Sendiri Namanya Allah Nah Kita Menyembah Hanya Kepada Allah Kita Menyembah Kalau Kalimatnya Hanya Kepada Ini Kalau Kita Memahaminya Hanya Allah Tuhan Yang Wajib Kita Sembah Kalau Kalimatnya Itu Ada Kemungkinan Tuhan Tuhan Yang Lain Selain Allah Ada Karena Tidak Ada Kalimat Menafikan La Ilaha Tidak Ada Segala Sesuatu Pun Kecualianya Allah Kayak Gitu Nah Jadi Itu Bedanya Itu Ya La Ilaha Ilallah Ya Jadi Menafikan Segala Sesuatu Nah Kata Menafikan Atau Meniadakan Segala Sesuatu Wah Itu Juga Kalau Dikupas Jadi Banyak Banget Itu Meniadakan Segala Sesuatu Itu Dikupas Jadi Aduh Jadi Dalam Banget Itu Satu Kalimat Meniadakan Itu Aja Udah Banyak Banget Nah Jadi Kita Nggak Hanya Meniadakan Itu Nggak Hanya Kita Menyembah Kepada Tuhan Karena Allah Makanya Kalau kita Dalam Ilmu Torekoh Ya Kalau kita Beribadah Itu Ya Memang Syariat Sama Hakikat Berbeda Ya Hakikat Torekoh Berbeda Kalau Syariat Kita Beribadah Kita Pikirannya Surga Surga Dan Surga Dan Neraka Pengen Ini Pengen Ini Nggak Mau Masuk Neraka Mau Masuk Surga Ya Kan Pengen Masuk Ini Dapat Pahala Seperti itu Kalau Syariat Seperti itu Tapi Kalau kita Udah Nah Masuk Ke Hakikat Belajar Ilmu Hakikat Atau Torekoh Itu Udah Nggak Kepikiran Surga Neraka Nah Gitu Meskipun Meskipun Surga Dan Neraka Itu Tidak Ada Tetap Kita Akan Menyembah Tuhan Apakah Kita Menyembah Kepada Tuhan Itu Hanya Karena Ada Surga Dan Neraka Karena Kita Masuk Ke Pengen Masuk Ke Surga Dan Nggak Mau Ke Neraka Kita Dapat Pahala Itu Kan Ini Ya Itung-itung Anak Kecil Seperti Itu Kalau Ilmu Syariat Seperti Itu Jadi Kita Melakukan Ini Nanti Dapat Ini Tapi Kalau Kita Hakikat Itu Berbeda Sudah Pemahamannya Kalau Kita Mempelajari Ilmu Hakikat Itu Ada Secara Syariat Ada Secara Hakikat Pemahamannya Jadi Kalau Secara Hakikat Ya Meskipun Nggak Ada Surga Ataupun Neraka Ya Karena Memang Allah Wajib Kita Sembah Hanya Tuhan Satu-satunya Nggak Ada Yang Lain Menafikan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tidak Ada Segala Sesuatu Apapun Di Dunia Ini Kecuali Allah Ya Kan Tidak Ada Yang Kita Mintai Pertolongan Ya Kan Tempat Kita Meminta Pertolongan Kecuali Hanya Allah Tidak Ada Yang Memberikan Rezeki Kepada Kita Kecuali Hanya Allah Ya Kan Tidak Ada Tempat Kita Meminta Petunjuk Ya Hanya Kepada Engkau Kepada 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 Tidak Ada Tempat Bersandar Kepada 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 Itu Kalau Dimaknai Secara Hakikat Itu Jadi Banyak Banyak Kalimat La Ilaha Ilallah Ya Kan Jadi Banyak Banget Jadi Tidak Hanya Sekedar Tidak Ada Tuhan Selain Allah Ya Kan Tidak Allah Ya Kan Tidak Ada Tempat Mengadu Kecuali Hanya Allah Tidak Ada Tempat Untuk Meminta Kecuali Hanya Allah Nah Jadi Kita Harus Memanainya Itu Secara Luas Ya Kalau Al-Quran Itu Kan Untuk Sebagai Petunjuk Bagi Orang Yang Beriman Untuk Kita Pakai Nggak Hanya Sekedar Dibaca Seperti Kita Membaca Buku Atau Baca Koran Ya Seperti Itu Tapi Kita Harus Tahu Makna Dan Isinya Tafsirannya Bagaimana Cara Pengaplikasianya Gimana Cara Pemahamannya Apa Pemahamannya Secara Hakikat Hakikat Itu kan Yang Hakiki Yang Sebenarnya Pemahaman Secara Ilmu Hakikatnya Itu Seperti Apa Nah Nanti Kalau Kita Udah Bisa Itu Kita Bisa Menerapkan Di Dalam Diri Kita Ya Jadi La Ilha Ilallah Itu Pengertian Itu Sangat Luas Sekali Tidak Hanya Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tapi Tidak Ada Segala Sesuatu Apapun Di Dunia Ini Kecuali Hanya Allah Ya Seperti Itu Tadi Tapi Terkadang Kita Sholat Setiap Hari Kita Menyembah Tuhan Setiap Hari Tapi Terkadang Kita Nggak Menyembah Tuhan Yang Sebenarnya Tapi Yang Kita Sembah Sadar Itu Ya Manusia Ya Makanya Banyak Orang Hidup Di Dunia Ini Yang Tidak Sadar Yang Terjerumus Kedalam Dunia Tergelincir Dengan Kemilaunya Dunia Sehingga Lupa Dia Berasal Dari Mana Di Dunia Ini Harus Ngapain Dan Nantinya Akan Kembali Kemana Tidak Mengenal Dirinya Sendiri Secara Sejati Diri Yang Sejati Itu Banyak Orang Jaman Sekarang Yang Seperti Itu Jadi Kita Belajarlah Memahami Kalimat La Ilaha Ilawa Itu Secara Luas Tidak Hanya Sekedar Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tapi Tidak Ada Segala Sesuatu Apapun Di Dunia Ini Kecuali Allah Kita Belajar Kesejarah Juga Di Dalam Al-Quran Allah Menjelaskan Sebelum Apa Diciptakan Alam Semesta Ini Alam Jagad Raya Bintang Bulan Matahari Bumi Yakin Malaikat Allah Sudah Ada Makanya Kita Perlu Belajar Sifat Sifat Allah Itu Ada 99 Dari 99 Itu Teringkes Dalam 20 Sifat Sifat Allah Dari 20 Teringkes Menjadi 4 Dari 4 Teringkes Menjadi 2 Dari 2 Sifat Allah Itu Teringkes Menjadi Satu Ya Nah Jadi Kita Berusaha Untuk Belajar Memahami Itu Dari Satu Sifat Allah Itu Kalau Dikupas Juga Itu Jadi Banyak Banget Kalau Ditafsirkan Itu Jadi Banyak Banget Itu Dari Satu Kalimat Saja Ya Contohnya Ini Kalimat La Ilah Ilah Juga Ditafsirkan Jadi Banyak Jadi Kita Jangan Hanya Berfikiran Atau Ber Ini Ya Meyakini Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Bahwa Kalimat Yang Sebenarnya Itu Tidak ada Segala Sesuatu Apapun Di Dunia Ini Tidak 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 ada Tempat Kita Bersandar Kecuali Hanya Kepada Tuhan Tidak Ada Tempat Kita Mengadu Kecuali Hanya Kepada Tuhan Tidak Ada Tempat Kita Untuk Meminta Segala Sesuatu Kecuali Kita Meminta Hanya Kepada Tuhan Ya Kan Tidak Ada Tempat Kita Untuk Ini Meminta Kekuatan Kecuali Hanya Kepada Tuhan Nah Seperti Itu Jadi Segala Faktor Kehidupan Kita Itu Harus Melibatkan Tuhan Ya Harus Melibatkan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Seperti Itu Jadi Tidak Ada Tempat Kita Mencari Solusi Kehidupan Kecuali Hanya Kepada Tuhan Tetapi Sekarang Pada Praktiknya Ya Kita Memang Harus Memahaminya Seperti Tapi Pada Praktiknya Ya Kalau Kita Tidak Benar Benar Bisa Menafsirkan Kalimat Itu Ya Kita Setiap Hari Sholat Kita Setiap Hari Beribadah Ya Kita Seolah-olah Kita Menyembah Kepada Tuhan Kepada Allah Tetapi Sebenarnya Kita Menyembah Kepada Materi Dan Uang Keyakinan Kita Kita Nggak Bisa Beli Ini Kalau kita Nggak Punya Uang Ya Kan Lah Yang memberi Rezeki Siapa Tuhan Allah Kan Tapi Kadang Kita Lupa Kalau 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 kita Nggak Bekerja Keras Kita Nggak Dapat Uang Kita Nggak Dapat Ini Nggak Bisa Beli Ini Itu Jadi Kita Dapat Uang Itu Karena Hasil Dari Kerja Keras Kita Itu Pemahamannya Seperti Itu Itu Kan Pemahaman Yang Keliru Ya Karena Namanya Kehidupan Rezeki Itu Ada Pemberian Rezeki Itu Pemberian Dari Tuhan Kita Bisa Hidup Itu Karena Pemberian Dari Tuhan Kita Bisa Bekerja Dengan Gaji Sekian Sebulan Penghasilan Sekian Apakah Kita Dapat Penghasilan Itu Dari Hasil Kerja Keras Kita Iya Kan Mungkin Ada Sebagian Orang Kalau Kita Nggak Kerja Keras Kita Nggak Dapat Duit Sebenarnya Yang Ngasih Duit Itu Kerja Keras Kita Yang Menghasilkan Uang Atau Allah Yang Memberikan Rezeki Kepada Kita Kita Lakukan Jadi Pemahaman Seperti Itu Yang Terkadang Semakin Menipis Kita Untuk Kita Bertauhid Kepada Tuhan Jadi Misal Contoh Kita Punya Mobil Kita Pakai Mobil Dari Sini Misal Ke Ke Semarang Atau Surabaya Semarang Atau Surabaya Nah Kita Menggunakan Mobil Terkadang Manusia Wah Kalau Mobilnya Rusak Kita Nggak Bisa Jalan Ini Kalau Mobilnya Belum Diservis Ke Bengkel Kita Nggak Bisa Jalan Harus Ini Dulu Nah Jadi Kita Bisa Berjalan Menuju Kepada Apa Tujuan Kita Karena Kita Menggunakan Mobil Iya Kan Karena Mobil Itulah Kita Bisa Jalan Iya Kan Itu Kan Secara Pikiran Manusianya Secara Syariatnya Kita Berjalan Menggunakan Motor Menggunakan Mobil Pakai Bis Pakai Kereta Yang Bisa Mengantarkan Kita Kepada Tujuan Yang Kita Tuju Itu Pakai Mobil Pakai Bis Tapi Secara Hakikatnya Apakah Mobil Itu Apakah Bis Itu Yang Mengantarkan Kita Kesana Bukan Mobil Itu Hanya Sebagai Alat Saja Bis Itu Hanya Sebagai Alat Sebagai Perantara Untuk Kita Sampai Kepada Tujuan Sebenarnya Siapa Yang Menjalankan Kita Yang Membawa Kita Misal Dari Sini Mau Ke Semarang Mau Ke Yogyakarta Mau Ke Surabaya Siapa Yang Membawa Kita Kesana Ya Kalau Kita Berfikir Secara Hakikat Ya Hanya Allah Yang Menjalankan Kita Menjalankan Kita Sehingga Kita Sampai Kepada Tujuan Bukan Mobil Kita Bukan Bis Bukan Kereta Itu Hanya Sebagai Alat Sebagai Perantara Nah Begitupun Kita Manusia Bekerja Kita Menghasilkan Uang Ya kan Kita Bisa Beli Ini Beli Itu Apakah Semua Itu Kita Peroleh Dari Hasil Kerja Keras Kita Dari Kepandayan Kita Dari Kepintaran Kita Berbisnis Berusaha Berusaha Yaitu Secara Fisiknya Memang Seperti Itu Secara Syariat Kita Harus Bekerja Kita Harus Berusaha Kita Harus Latihan Kita Harus Belajar Ilmu Ini Ilmu Itu Supaya Dapat Pekerjaan Hasilnya Bagus Baru Kita Dapat Penghasilan Itu Secara Syariat Tetapi Kalau Secara Hakikatnya Iya Bukan Kepintaran Kita Bukan Ijazah Kita Bukan Kepandean Kita Bukan Hasil Kerja Keras Kita Yang Bisa Menonton Kita Sampai Ketujuan Kita Kita Bisa Beli Ini Beli Itu Bukan Itu Bukan Hasil Kerja Keras Kepintaran Bisnis Itu Bukan Itu Hanya Sebagai Alat Alat Saja Yang Memberikan Rezeki Itu Tuhan Mau Sepandai Apa Kita Mau Seprofesional Apa Kita Ya Kan Mau Sebagus Apa Kesing Kita Ilmu Kita Ya Mau Setinggi Apa Kalau Allah Belum Menghendaki Allah Belum Memberikan Ya Kita Gak Bisa Ya Gitu Ya Misalnya Kita Punya Mobil Ya Kita Mau Ke Jogja Atau Mau Ke Semarang Tapi Kalau Allah Belum Mengizinkan Kita Sampai Kesana Iya Kita Belum Sampai Kesana Seperti Itu Karena Segala Sesuatu Berjalan Atas Kehendak Dan Ijinnya Seperti Itu Jadi Apa Yang Kita Miliki Kayak Misalnya Mobil Uang Uang Motor Apa Kendaraan Bus Kereta Itu Kan Hanya Sebagai Alat Ya Untuk Mencapai Tujuan Kita Tetapi Yang Memberikan Rezeki Yang Mengabulkan Mengizinkan Kita Sampai Kepada Tujuan Itu Adalah Tuhan Itu Allah Nah Makanya Itu Ini Salah Satu Makna Ya Dari Kalimat La Ilaha Jadi La Ilaha Itu Pengertian Sangat Luar Sekali Jadi Jangan Hanya Sekedar Dibaca Dan Terjemahkan Tapi Diterapkan Kayak Gitu Dalam Kehidupan Kita Nah Jadi Itu Jadi Kita Jangan Berfikiran Bahwa Kita Memperoleh Segala Suatu Hasil Dari Kerja Keras Kita Dari Kepinteran Kita Kepandian Kita Prestasi Kita Kalau Kita Seprofesional Apa Juga Kita Ilmunya Mau Setinggi Apa Kita Mau Sepinter Apa Kalau Tuhan Belum Menghendaki Dan Belum Mengizinkan Itu Nggak Akan Pernah Terjadi Nah Ini Yang Harus Kita Pahami Ya Disini Supaya Kita Tidak Tergelincir Seolah Kita Menyembah Kepada Tuhan Tetapi Yang Kita Sembah Sebenarnya Adalah Berhala Jadi Berhalanya Sekarang Itu Bukan Patung Berhalanya Zaman Dulu Zaman Nabi Ibrahim Itu Patung Yang Disembah Tetapi Sekarang Banyak Orang Menyembah Berhala Setiap Hari Sholat Setiap Hari Beribadah Tetapi Tidak Menyembah Tuhan Sebagaimana Mestinya Tetapi Tetapi Malah Menyembah Uang Dan Materi Seperti Itu Saya Tidak Bisa Ini Kalau Tidak 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 Memberi Rezeki Siapa Allah Yang Maha Memberi Rezeki Mau Kita Sepintar Apa Mau Kita Berusaha Semaksimal Apa Mau Kita Punya Keahlian Setinggi Apa Juga Kalau Tuhan Belum Mengizinkan Dan Menghendaki Itu Tetap Belum Dikasih Karena Rezeki Kehidupan Itu Adalah Pemberian Tuhan Misalnya Contoh Kita Dikasih Rezeki Lebih Kita Dikasih Rezeki Lebih Kepada Kita Bisa Bersedekah Kita Bisa Membantu Anak Yatim Membantu Orang Orang Yang Kekurangan Membantu Saudara Atau Siapalah Yang Butuh Bantuan Kita Atau Mungkin Kita Bisa Punya Kelebihan Mengobati Orang Lain Dengan Doa Kita Dikasih Doa Yang Mustajab Sehingga Orang Bisa Sembuh Nah Itu Yang Menyembuhkan Siapa Bukan Kita Tetapi Allah Ya kan Tapi Tuhan Nah Gitu Kita Bisa Bersedekah Kita Bisa Menolong Dan Membantu Orang Lain Apakah Kita Yang Membantu Orang Lain Ini Kita Belajar Secara Hakikat Ya Bukan Syariat Kalau Secara Syariat Kita Ada Rezeki Kasih Ke Orang Lain Yang Membutuhkan Tetapi Secara Hakikatnya Kita Bisa Ngasih Kepada Orang Lain Karena Allah Memberikan Kekuatan Kepada 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 Bisa Bersedekah Karena Allah Memberikan Rezeki Lebih Kepada Kita Supaya Kita Bisa Berbagi Tapi Kalau Allah Memberikan Kita Rezeki Ini Yang Ngepas Yang Kurang Kita Belum Bisa Berbagi Jadi Kita Berbagi Itu Bukan Karena Rezeki Dari Hasil Kerja Keras Kita Tapi Hasil Dari Pemberian Dari Tuhan Nah Kita Harus Paham Itu Supaya Kita Tidak Ini Ya Salah Pemahaman Menyembah Berhala Yang Yang Berupa Uang Dan Materi Seperti Itu Jadi Diluruskanlah Pemahaman Pemahaman Seperti Itu Jadi Kita Punya Mobil Sampai Kepada Tujuan Bukan Mobil Kita Yang Mengantarkan Kita Kesana Tetapi Allah Yang Memberikan Kita Kekuatan Sehingga Kita Bisa Sampai Kepada Tujuan Kita Nah Seperti Itu Makna Salah Satu Makna Dari Kalimat La Ilaha Ilallah Nggak Ada Segala Sesuatu Apapun Di Dunia Ini Kecuali Hanya Allah Nah Kita Harus Untuk Kita Belajar Mengenal Diri Sendiri Yang Sejati Kita Harus Benar-benar Paham Kalimat Itu Jangan Sampai Nggak Paham Kalau Nggak Paham Nanti Untuk Melangkah Kedepan Kita Bisa Terpleset Dan Tersesat Terpleset Nanti Harus Paham Itu Sebagai Pegangan Kita Harus Paham Dan Meresep Kedalam Diri Kita Kayak Kayak Kita Harus Kuat Bahwa Nggak Ada Segala Sesuatu Abun Di Dunia Ini Kecuali Yang Termasuk Diri Kita Sendiri Ya Manusia Itu Sebenarnya Tidak Ada Ya Di dalam Al-Quran Itu Dijelaskan Manusia Itu Sebenarnya Tidak Ada Manusia Menjadi Ada Karena Diadakan Oleh Tuhan Diciptakan Badan Kita Diciptakan Dari Tanah Keloruh Kita Ditiupkan Aslinya Manusia Itu Tidak Ada Ya Jadi Manusia Itu Aslinya Tidak Ada Nah Makanya Di dalam Ini Bagian Dari Kitab-kitab Al-Hikmah Atau Tasawuf Atau Al-Hikam Itu Ada Menjelaskan Bahwa Sebenarnya Allah Itu Dekat Lebih Dekat Dari Urat Nadi Tapi Apa Ada Yang Memisahkan Itu Adalah Hawa Nafsu Kita Ya Sebenarnya Tuhan Itu Dekat Ya Tapi Ada Yang Memisahkan Itu Medan Yang Memisahkannya Yaitu Hawa Nafsu Kita Makanya Rasulullah Ini Menjelaskan Ya Kepada Umannya Musuh Yang Terbesar Itu Adalah Dirimu Sendiri Musuh Yang Terbesar Itu Adalah Hawa Nafsumu Sendiri Ya Kan Barang Siapa Yang Bisa Mengalahkan Hawa Nafsunya Sendiri Maka Dia Adalah Orang Yang Kuat Musuh Yang Terbesar Itu Bukan Di Luar Diri Kita Tapi Di Dalam Diri Kita Hawa Nafsu Kita Sendiri Makanya Kita Harus Mengendalikan Meredam Dan Mengendalikan Itu Karena Kalau Tidak Dikendalikan Yang Berbahaya Ya Nafsu Apapun Itu Nafsu Ambisi Untuk Mengejar Duniawi Harta Tahta Jabatan Status Sosial Materi Gitu Kan Itu Nafsu Duniawi Itu Juga Harus Dikendalikan Di Dalam Diri Kita Karena Itu Adalah Musuh Yang Nyata Itu Adalah Hawa Nafsumu Sendiri Nah Seperti Itu Maka Allah Itu Sesungguhnya Dekat Bukan Di Ars Langit Ketujuh Ya Tapi Dekat Lebih Dekat Dari Urat Nadi Dimana Itu Letaknya Terus Ada Lagi Penjelasan Bahwa Kita Bahwa Allah Itu Mengetahui Aku Mengetahui Apa Yang Kamu Lihat Aku Mendengar Apa Yang Kamu Dengar Aku Merasakan Apa Yang Kamu Merasakan Nah Jadi Allah Itu Dimana Posisinya Ya Kan Aku Mendengar Apa Yang Kamu Dengar Aku Melihat Apa Yang Kamu Lihat Dan Aku Merasakan Apa Yang Kamu Rasakan Jadi Allah Jadi Allah Dekat Dengan Kita Ya Kan Gak Jauh Di Langit Ketujuh Kita Di Bumi Allah Di Langit Ketujuh Di Arus Di Singgasan Itu Secara Syariatnya Memang Seperti Itu Tapi Kalau Secara Ilmu Hakikatnya Itu Berbeda Allah Lebih Dekat Dari Urat Nadi Nah Ini Juga Ini Salah Satu Salah Satu Hal Yang Harus Kita Pahami Supaya Kita Bisa Mengenal Diri Kita Sendiri Bahwa Kita Melihat Ya Manusia Itu Sebenarnya Tidak Ada Manusia Itu Ada Itu Karena Diadakan Karena Diciptakan Oleh Tuhan Nah Makanya Kalau Kita Belajar Memati Sajroneng Urib Ya Itu Salah Satunya Kita Belajar Itu Meniadakan Diri Kita Meniadakan Keberadaan Kita Kita Itu Aslinya Tidak Ada Tidak Ada Yang Ada Hanya Nah Seperti Itu Itu Mana Dari Kalimat La Ilaha Ilallah Segala Sesuatu Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Ada Hanya Nah Itu Nah Tapi Ini Ilmu Pemahaman Yang Dalam Jadi Harus Punya Fondasi Yang Kuat Supaya Tidak Ini Tidak Terpeleset Seperti Itu Nah Jadi Seperti Itu Jadi Kita Belajar Al-Quran Satu Kalimat Aja Satu Huruf Ada Ilmu Huruf Satu Huruf Kalau Kita Pahami Kita Baca Kita Kupas Kita Tafsirkan Itu Jadi Banyak Banget Dari Satu Kalimat Saja Ya Jadi Memang Tidak Mudah Ya Ada Proses Tidak Instan Jadi Kita Belajar Mengenal Diri Kita Sendiri Salah Satunya Itu Kita Harus Paham Kalimat La Ilaha Ilallah Penafsirannya Ya Tafsirannya Bukan Terjemahannya Ya Karena Terjemahan Itu Terbatas Ya Hanya Itu Kayak Gitu Tapi Kalau Penafsiran Itu Kan Luas Nah Terus Kita Harus Paham Bahwa Allah Itu Dekat Lebih Dekat Dari Urat Nadi Jadi Itu Juga Merupakan Salah Satu Hal Yang Kita Bisa Lebih Mengenal Diri Kita Yang Sejati Yang Sejati Sejati Itu Kan Benar Yang Sebenarnya Yang Hakiki Kayak Yang Kalau Di dalam Bahasa Jawa Sejati Itu Sejone Ati Kayak Gitu Ya Yang Sesungguhnya Nah Itu Seperti Itu Diri Kita Yang Sejati Kita Itu Siapa Kita Berasal Dari Mana Dan Nantinya Kita Akan Kembali Kemana Makanya Di Dalam Ilmu Wali Songlo Ya Itu Ada Untuk Kita Lebih Mengenal Diri Kita Yang Sejati Ada Ilmu Namanya Kasampurnan Sangkan Paraning Itu Mati Jadi Kita Harus Tahu Kita Itu Dari Mana Dan Nantinya Akan Kemana Dan Apa Saja Yang Ada Di Dalam Diri Kita Nah Sangkan Paraning Itu Mati Itu Kalau Dicabarkan Juga Sangat Luas Sekali Itu Nah Jadi Itu Ya Salah Satu Cara Untuk Kita Lebih Mengenal Diri Kita Sendiri Jadi Kita Jangan Sebenarnya Banyak Ya Tahap Tahap Proses Kita Lebih Mengenal Jati Diri Kita Kenal Kenal Jati Dirimu Yang Sejati Jangan Identitas Mu Jangan Status Sosial Ekonomi Jangan Pekerjaan Jangan Profesimu Tapi Dirimu Yang Sejati Itu Siapa Nah Seperti Itu Jadi Ini Memang Pembahasan Itu Memang Sangat Tinggi Dan Dalam Itu Juga Sangat Luas Sekali Kalau Dibahas Jadi Yang Saya Jelaskan Disitu Hanya Ini Sebagian Kecil Poin Poin Kecil Jadi Beberapa Hal Yang Harus Kita Pahami Untuk Kita Lebih Mengenal Diri Kita Sendiri Jadi Kita Jangan Terlena Dengan Kemilau Dunia Nanti Kita Bisa Tersesat Dan Tergelincir Allah Memperingatkan Di Dalam Al-Quran Banyak Seperti Itu Nah Jadi Kita Sempatkanlah Waktu Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Berkomunikasi Dengan Diri Kita Sendiri Untuk Berfikir Dengan Diri Kita Sendiri Untuk Kita Lebih Menenangkan Dengan Diri Kita Sendiri Kita Belajar Dengan Diri Kita Sendiri Ya Kan Kita Bermusyawarah Dengan Diri Kita Sendiri Untuk Kita Masuk Kedalam Diri Itu Butuh Ketenangan Kalau Dalam Ilmu Tasawuf Butuh Buffering Butuh Loading Butuh Ketenangan Untuk Memperoleh Ketenangan Itu Banyak Jadi Belajar Masuklah Kedalam Dirimu Sendiri Nanti Disitu Kamu Akan Lebih Mengenal Siapa Dirimu Yang Sejati Ya Kalau Kita Nggak Masuk Kedalam Diri Ya Sulit Untuk Mengenal Diri Kita Sendiri Yang Sejati Nah Terkadang Orang Zaman Sekarang Nggak Nggak Paham Karena Memang Ini Sudah Pada Lupa Karena Ini Sebagian Orang Karena Di Ramalan Jaya Baya Orang Jawa Itu Udah Ilang Jawanya Jawa Itu Kan Di Dalam Artinya Jawa Itu Di Dalam Ya Jawi Itu Di Luar Jawi Jadi Apa Yang Di Jawi Sesuatu Yang Dijawi Itu Asalnya Dari Jawa Dulu Jawa Itu Artinya Di Dalam Jawi Itu Di Luar Jadi Sesuatu Yang Kita Keluarkan Kita Lahirkan Kita Wujudkan Itu Asal Mulanya Dari Dalam Dulu Ya Jadi Kita Benahin Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Di Dalam Hati Kita Dalam Batin Kita Dalam Keyakinan Kita Nah Seperti Itu Ya Jadi Kita Perlu Masuk Kedalam Diri Kita Sendiri Memang Belajar Ini Enggak Instan Bertahap Dan Pelan-pelan Supaya Tidak Salah Paham Nanti Jadi Repet Kalau Salah Paham Nah Jadi Kita Harus Lebih Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Ya Karena Memang Tuhan Itu Sebenarnya Dekat Ya Dekat Lebih Dekat Dari Urat Nadi Tapi Ada Medan Yang Memisahkan Itu Dengan Apa Hawa Nafsu Kita Makanya Di Dalam Al-Quran Dijelaskan Mati Belajarlah Mati Di Dalam Hidup Mati Sajron Yang Urib Ya Dengan Bersikir Dengan Memejamkan Mata Di Malam Hari Terutama Jam 12 Jam Satu Malam Itu Bagus Itu Tenang Suasananya Kalau Di Dalam Hasana Ilmu Leluhur Kita Bermeditasi Ya Kan Kita Bermeditasi Itu Menutupi Babakan Hawa Sanga Jadi Babakan Hawa Sembilan Nafsu Sembilan Babakan Hawa Sanga Menutupi Ini Ditutup Nafsu Nafsu Duniawi Kita Di Dalam Bermeditasi Jadi Supaya Tenang Energinya Itu Semakin Halus Kalau Kita Sering Bermeditasi Nah Seperti Itu Jadi Kita Belajarlah Masuk Kedalam Diri Jadi Memang Tidak Mudah Dan Tidak Instan Itu Butuh Proses Dan Pemahaman Yang Tidak Sedikit Seperti Itu Jadi Mungkin Sementara Itu Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Mohon Maaf Ya Jika Ada Kekurangan Dan Kesalahan Sampai Ketemu Di Video-video Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh